Jadi selama itu kita akan bebas dari virus corona Belum, belum Belumak dua aja Cua sembunye kejaran ini cuma godaan aja Ini seperti godaan iman itu aja Saya bisa goda sama bapak Cua ini betul cuman Kita itu sudah selalu setiap hari sosialisasi tentang perilaku hidup bersih sehat Karena ini adalah benteng yang utama Agar kita terhindar dari khususnya penyakit-penyakit menular Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua itu Lihat di sosial media, di televisi, di berita atau apapun Sekarang lagi banyak yang panik atau khawatir adanya virus corona Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu Karena, kalau saya ya, ini bukan lagi hari peringatan cuci tangan pakai sabun Tetapi ingin mengingatkan kembali bahwa cuci tangan pakai sabun itu Jangan hanya diperingati setiap tahun Tetapi dilakukan, mohon maaf Ketika saya makan di tempat umum, di rumah makan, di warung, di apapun Saya secara informal itu melakukan survei Coba berapa orang yang cuci tangan pakai sabun ketika mau makan Dia merasa tangannya bersih, tadi baru turun dari mobil Tidak melakukan itu Gerakan cuci tangan pakai sabun, pasti ibu-ibu sudah hafal semua ya Sudah atau belum? Sudah ya? Yang disabunin mana saja? Ada yang bisa mempraktekkan? Ayo Satu orang mempraktekkan gerakan cuci tangan pakai sabun Silahkan ibu Satu Satu Dua Dan Oke Oke Dan Terlihat Terlihat Oke. Oke. Terakhir. Oke. 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 Ada ya, Minandu. 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 Lima atau sepuluh. Kemudian yang kedua, masalah masker. Ini mungkin di sini ada ibu dokter atau pak dokter ya. Tidak semua orang itu perlu masker. Alhamdulillah di sini nggak ada yang pakai masker. Berarti alhamdulillah di Brebes ini orangnya ngikuti anjurannya pak Gub ya. Tidak perlu panik. Yang pakai masker itu adalah apabila kita lagi flu untuk pencegahan jangan sampai nularin orang lain. Kemudian kalau kita lagi nungguin orang sakit atau petugas kesehatan. Yang ketiga, makan makanan yang bergisi seimbang. Kalau di PKK ada apa istilahnya? B2SA. Lagi siapa yang bisa? B2SA. Beragam, Berisot, Selimra, dan Kama. Ya. Tolongnya yang tersebut beragam itu apa sih? Beragam itu di antaranya itu ada sayur mayut, tabohidrat, Kemudian ada protein negatif, protein hewan ini, yang bisa kita dapat dari lingkungan lunak kita sendiri. Dengan cara bisa kita menang atau bisa kita, Isilahnya yang ada di lingkungan, gimana akan untuk kebutuhan? Saya lagi nanyanya beragamnya ya bukan dari mananya. Oke. Beragam itu maksudnya adalah komposisinya. Komposisinya, Keterpenuhannya karbohidrat berapa persen. Kemudian, Jangan jomblang salah satunya. Protein. Protein itu bisa dari hewani, bisa dari nabati. Kemudian vitamin. Vitamin itu bisa dari sayur mayut, Mineral. Itu juga bisa. Yang sering dilupakan adalah buah-buahan. Buah-buahan. Padahal buah-buahan apa? Ini karena ini adalah ciptaan Allah ya. Yang tidak perlu mengalami pengolahan ketika kita makan, walaupun bisa. Misalnya dibikin sirup, dibikin manisan atau apa, takut bisa dikonsumsi langsung. Itu artinya adalah bahwa antioksidennya tinggi sekali. Jadi antioksiden itu ketika kita konsumsi akan membentuk anti-bodi. Tentara yang ada di tubuh kita itu cek terus. Kalau kita konsumsinya makanan yang beragam berisi berimbang dan aman. Buah-buahan dan sayur. Tolong anak-anak, karena sekarang itu anak-anak tidak semuanya suka sayur dan bahan-bahan. Padahal ini yang anti-bodinya tinggi sekali, antioksidannya tinggi sekali, dan bisa menjadi semacam kekuatan bagi tubuh kita. Monggo ya, ibu-ibu untuk disosialisasikan lagi. Karena sekarang kondisi cuaca juga seperti ini, pancaroba, kemudian ini juga untuk menjadi benteng bagi tubuh kita. Sudah, enggak bu? Bu, tanya bu, sudah 7 menit. Oh, 7 menit? Satu lagi. Itu. Bu, bu. Tambah yang antioksidan, satu. Tambah yang antioksidan. Ini misalnya sampai tiga ya. Yang ketiga. Ini untuk kekuatan diri kita. Yang ketiga adalah, coba tanya yang bisa enggak? Ini hubung saya soalnya. Olahraga. Olahraga. Olahraga itu juga, ee, germas. Itu tidak hanya untuk dikantanyakan. Saya padam, ee, gini. Germas. Ngomorok. Tetapi kok enggak dilakukan ya? Gerakan. Germas. Ada yang bisa? Germas. Gelakang. Gelakang. Masyarakat. Ibu saya. Ya. Oke. Kalau itu. Walahraga nggak apa-apa yang penting. Prinsipnya tahu. Itu maksudnya apa? Ya. Ya. Sebagai anak. Terus. Olahraga. Ya kaget ini. Kalau pola hidup. Saya malas tekan nih. Dan ya. Pola hidup secara sehat itu seperti apa? Kita siisih. Aknik. Kita siisih. Satu minggu untuk dua kali untuk elan. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari berapa? Setiap hari minim 30 menit. 30 menit sudah dilakukan belum? Sudah. Jalan kaki. Enggak apa? Iya. Jalan kaki boleh. Mau lari beri. Iya. Sepedaan beri. Sambil. Nopel. Nopel. Nopel itu kor. Nopel itu kor. Nopel. Bunda juga sering praktek nopel ya. Nopel itu juga bagus sekali. Jadi itu ya. Intinya adalah. Kalau kita ingin hidup sehat. Kalau kita ingin hidup sehat. Ya. Harus. Dipraktekkan. Pelajaran-pelajaran ini. Namanya kata itu. Saya direktif tim. Untuk masyarakat di lingkungan kita. Untuk disosialisasikan kembali. Terus menerus. Karena orang kita kadang. Kalau ada kejadian. Dan. Berkebakaran jenggol. Padahal itu sebetulnya. Kita sudah memiliki ilmu semuanya. Untuk bisa. Mencegah kejadian penyakit. Itu ya. Mbak. Oh. Ya mungkin itu saja dari saya. Mohon mawur sahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas belum yang di. Apa. Sampaikan. Tua PKK tadi. Jelas semuanya. Ya. Ibu-ibu yang punya FB ada gak? Facebook. Facebook. Ada yang punya Facebook gak? Ya. Mana katakan. Oke. Oh banyak ya. Followernya. Jelaskan kebanyak orang. Dengan teknologi. Dengan menyenangkan. Dengan tidak takut. Paling semua kemarin domborong belanjaan. Dapet juga belum belanja banyak ya bu. Bawang putih berapa sekilo bu? Dw P также. Ya. ضmaranno. Duduknya berapa pun? Eh 40. Daw чтобы 2020 mau. Papunya belinya dimana? Masang. Oh ibu jualan sembako. Kebaalkannya. C Lebenselilililil. Jualannya 40. Pulanya berapa? 30. Pulanya 37. Sudah. Baik sekarang di bapak butihnya. Banyak sekarang. sekarang kan udah masuk ya impornya ya Iya dan kita tuh nggak bisa buat bawang putih sendiri maka kita butuh itu nah sekarang usah panik dari penjelasan soal masker dan sebagainya tugasnya dibantu saya tipe pada panjenengan biar bergerakan hidup sehat ini keluarga makan berkisi tidur cukup ya Bu ya ini ibu-ibu saya kira tidurnya cukup-cukup semua kan saya nggak ngomong seger ya ngomong jenengan Dewi lho Bu padahal kan aku janjari ngomong selby sudah sekarang siapa yang bisa berkampanye dalam waktu satu menit untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi corona satu perintah tadi jaga kesehatan cuci tanah jangan panik belanja tiga aja toh eh senang cuma elek tak dendol kalau sampai bagus dapat 500.000 ada tiga toh eh kalau jelek saya denda satu juta oh Allah kalau rumah sana ngacung ngacung ya moh dah ya oke siapa haa bu berakang sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu Berhubung Sekarang lagi viral ya Tentang virus sorona Jadi ibu-ibu gak usah perlu panik Jadi kita harus jaga kesehatan kita Agar juga bisa terhindar Dari virus sorona tersebut Ibu-ibu jaga kesehatan Jaga makanan yang terimbang Yang bergisi, terus cuci tangan Sebelum makan, sebelum Memantang atau sebelum melakukan aktivitas ya ibu ya Agar kita bisa terhindar Dari virus sorona Sudah Sudah Oke, tepuk tangan Satu, dua, tiga Kamera, action Ibu-ibu Dengan agama virus sorona yang si Kampira saat ini Ibu-ibu gak usah kematan ya ibu Gak usah bolos-bolos Mal-mal atau di pasar-pasar Hanya menumpuk makanan Hanya untuk apa Simpan yang nantinya malah jadi Bungu-bungu Jadi ya ibu ya Biasanya ibu Belanja sesuai kebutuhan Mendingan kebayar pacar Mending buat pacar Untuk bayar pacar Tidak ada 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 Menanggapi tentang corona Ibu-ibu Jadi kita Jangan sampai terpengaruh Dengan isu-isu Yang sedang beredar Di negara lainnya Jadi selama kita tetap Menjaga kesehatan kita Menjaga kebersihan Dan dimulai dari rumah Maka kita akan terhindar Dari corona Jadi kita mulai dari cuci tangan sebelum makan atau muasak jadi selama itu kita akan bebas dari virus ini sepertinya gaudah miman itu aja jadi kita jangan terpengaruh oleh isu-isu negatif yang penting kita mulai dari rumah kita jaga kebersihan maka kita akan terbebas dari virus-virus itu jadi benar apa kata buku Bapak Gubernur kesehatan itu nomor satu dan dimulai dari cuci tangan selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 0 1 ya ada depan-depan pakai cempor Terima kasih telah menonton!